Intro Jadi ini online datanya masuk secara terus menerus Dan kita menang dengan proyekan suara 3,02% Dan ini di atas dari market of error 1,57% Jadi secara statistik kami yakin 100% Dan bisa dipertanggungkan bahwa pengenangnya adalah Ansan Alman Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Gubernur baru Provinsi Kepalau Riau Yang terhormat Yang terhormat Wakil Gubernur baru Provinsi Kepalau Riau Yang terhormati Bapak Muhammad Budi SA Yang juga Keputuan Barat SA Yang terhormati Yang terhormati Bapak Rizky Faisal Sekretaris Pertenggara Fungsi Kepi Kemudian ada Punggir Galga Sinaga Setelah kepanan kami Artimis Buda Selesaian India Dan dibelakang kami seluruh jajaran Pimpinan-pimpinan partai politik pengusung dan pendukung Para pimpinan relawan dan seluruh relawan Tim Tabulasi Data Dan yang kami hormati seluruh Insan Pes Kawan-kawan sahabat-sahabat kami media yang hadir Yang kami hormati Bapak Azirwan Tim khusus kita Tim ekonomi yang sejarah bersama kita Yang kami hormati Bapak dan Ibu Juga Koordinator Pumas kita media Bapak Suyono Bapak dan Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Bapak dan Ibu Sengaja kami mengundang Kawan-kawan dari Insan Pes Dalam rangka konferensi Pes Pernyataan kemenangan Dari pasangan Ansar Ahmad dan Ibu Martin Agustina Sebelum kita mendengarkan secara langsung Pernyataan resmi dari Pak Ansar Ahmad dan Ibu Martin Agustina Perlu kami sampaikan Dasar dari Jumat Pes ini Dengan data-data yang kami miliki Sehingga Jumat Pes ini Adalah Jumat Pes dengan data yang akurat dan valid Kawan-kawan media yang kami banggakan Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa tim pemenangan Ansar Ahmad dan Ibu Martin Bekerjasama mengadakan Winkau Bersama lembaga survei yang kredibel Dari nasional yaitu Lembaga survei indikator pimpinan Bapak Burhanuddin Muhtadi PhD Dan data Winkau yang kami terima Dan atas izin dari Bapak Burhanuddin Muhtadi Data yang masuk hingga saat ini Adalah berjumlah 99,20% dari total data yang ada Dengan perolehan persentase suara Yaitu pasangan nomor 21 Mendapatkan perolehan suara 23,07% Ini bisa disaksikan di layar belakang kami Kemudian pasangan nomor 22 Mendapatkan perolehan suara 36,83% Dan pasangan nomor 23 Pasangan Ahmad memenangkan Dengan perolehan suara 40,11% Dengan pikir selisih antara pasangan nomor 23 Atau Ahmad dengan pasangan nomor 22 Adalah 3,28% Dan untuk sama-sama kita ketahui Bahwa secara statistik Market of error Dari Winkau ini sebesar lebih kurang 1,57% Dan ini menandakan Bahwa jika terjadi Pemurangan suara sebesar seluruhnya 1,57% Maka tetap pasangan Ahmad lebih umur dari pasangan ini Bapak sebesar lebih kurang 1,57% Kita masih unggul di angka 38,54% Dan untuk sebaran suara Perlu kami sampaikan dari data 99,20% Untuk kota Tanyung Pinang Untuk kota Tanyung Pinang Untuk kota Tanyung Pinang Data yang ke 53,95% Berbanding dengan Bapak Sidiarto 28,26% Dan Bapak Suryo Respatiano sebesar 17,79% Untuk Kabupaten Bintang Alhamdulillah kita unggul cukup signifikan Dengan data 97,3% yang masuk Yaitu kita memperoleh suara Dengan persentase 56,08% Mengungguli pasangan Pasangan Istianto Suryani 29,96% Dan Bapak Suryo Respatiano 13,96% Untuk Kabupaten Lingga Alhamdulillah Bapak dan Ibu maaf maaf kami koreksi Untuk bintang kita unggul di angka 62,4% Dan untuk Kabupaten Lingga Alhamdulillah juga aman menang Dengan data 100% yang masuk Dengan perolehan suara aman 45,93% Bapak Istianto Suryo Respatiano Kami ulangi Tinggal kita 45,93% Istianto Suryani 38,32% Dan Bapak Suryo Respatiano 15,76% Untuk Karimun Pasangan aman 32,6% Pasangan Istianto Suryani 45,82% Dan untuk pasangan Suryo Iman 21,58% Untuk Kota Batam Pasangan Asar Ahmad Ibu Marlin Memperoleh suara 31,44% Pasangan Istianto Suryani 38,56% Pasangan Suryo Iman Pasangan Suryo Iman memperoleh suara 30% Untuk Natuna Pasangan aman memperoleh 39,71% Pasangan Istianto memperoleh 45,72% Dan pasangan Suryo Iman memperoleh suara 14,57% Dan Ketelawan Anambas Alhamdulillah Pasangan Aman menang gelap Dengan suara 55,01% Pasangan Istianto Suryani 27,44% Dan Ketelawan Anambas Dan pasangan Suryo Iman memperoleh suara 15,56% Berarti dengan total perolehan suara Seperti kami sampaikan tadi Ini data masuk terakhir Sudah 60,60% Tadi waktu kita konversi pers Ini data masuk sudah 99,6% Artinya ini semakin mendekati angka 100% Angka terakhir adalah kita 39,97% Istianto Suryani 36,95% Dan Suryo Iman memperoleh suara 23,07% Jadi ini online datanya masuk secara terus-menerus Dan kita menang dengan perolehan suara 3,02% Dan ini di atas dari market of error 1,57% Sehingga secara statistik Kami yakin 100% Dan bisa dipertanjukan Bahwa pemenangnya adalah Ansar Ahmad Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Yang saya hormati Ketua DPD Partai Gokal Provinsi Kepulauan Dua Bapak Ahmad Maulana Kemudian Ketua DPD Partai Gokal Provinsi Kepulauan Dua Sahabat saya Pak Muhammad Rudi Kemudian Wakil Gubernur Kebalu Provinsi Kepulauan Dua Ketua Tim Pemenangan Pasangan Pembalu Provinsi Kepulauan Dua Kemudian Ketua Tim Pemenangan Pasangan Pembalu Provinsi Kepulauan Dua Terima kasih. 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 Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta GMP. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, and share.